Lima hat-trick terakhir Karim Benzema, klub-klub besar jadi korban. Karim Benzema sedang menikmati periode tersubur dalam karirnya. Meski sudah tidak muda lagi, ketajaman Benzema justru makin memuncak. Terbaru, Benzema membukukan tiga gol ke gawang Barcelona di leg kedua semifinal Copa del Rey, Kamis, tanggal 6 April 2023, Dini Hariwip. Bagi Benzema, itu adalah torehan hat-trick kelima yang ia buat di semua ajang dalam dua musim terakhir. Termasuk Barcelona, para korban hat-trick Benzema bahkan mencakup klub-klub besar. Berikut ini catatan lima hat-trick terakhir Benzema tersebut. 1. Hat-trick ke gawang Celta Vigo di La Liga 2021-2022 Pada musim 2021-2022, Benzema membuat total tiga hat-trick di semua ajang. Yang pertama terjadi pada pekan keempat La Liga. Bertanding melawan Celta Vigo, Benzema mencetak tiga gol dan satu asis yang membawa Real Madrid menang 5-2. Benzema terus konsisten tampil tajam di sepanjang La Liga 2021-2022. Secara total, ia mencetak 27 gol hingga merebut gelar top skor. Itu adalah kali pertama Benzema menjadi top skor selama berkarir di La Liga sejak 2009. 2. Hat-trick ke gawang PSG di Liga Champions 2021-2022 Benzema juga membuat dua hat-trick di Liga Champions 2021-2022. Keduanya patut dikenang karena terjadi secara dramatis ke gawang klub besar. Hat-trick pertamanya ia torehkan ke gawang PSG. Hebatnya, hat-trick Benzema tercipta dalam 30 menit terakhir laga. Saat itu, PSG sudah unggul agregat 2-0. Tetapi tri gol Benzema sukses menjungkir balikan keadaan. Real Madrid menang agregat 3-2 dan berhak melaju ke perempat final. 3. Hat-trick ke gawang Chelsea di Liga Champions 2021-2022 Di lag pertama babak perempat final Liga Champions 2021-2022, Benzema kembali bersinar. Kali itu, giliran Chelsea yang jadi korban ketajaman Benzema bertandang ke Stamford Bridge. Real Madrid membawa pulang kemenangan 3-1 berkat hat-trick Benzema. Dengan demikian, Benzema sukses membuat hat-trick dalam dua partai Liga Champions beruntun. Ia menyusul capaian tiga pemain, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, dan Luis Adriano. Total hat-trick Benzema di Liga Champions pun bertambah jadi empat hat-trick. Pada lag kedua di Spanyol, Chelsea sempat berhasil menyamakan skor agregat. Namun, Benzema lagi-lagi muncul sebagai penyelamat Real Madrid. Ia mencetak gol di babak perpanjangan waktu yang memastikan Los Blancos menang agregat 5-4. Real Madrid akhirnya terus melaju ke final hingga juara. Benzema sendiri mencetak total 15 gol hingga menjadi top skor Liga Champions 2021-2022. Pada akhir 2022, ia pun dengan layak dinyatakan sebagai pemenang Ballon d'Or atas performanya yang luar biasa. 4. Hat-trick ke gawang Real Valadolid di La Liga 2022-2023 Pada musim 2022-2023, Benzema beberapa kali harus absen karena cedera. Namun, ketajamannya tidak menurun. Ia sudah membuat 25 gol dalam 31 laga sejauh ini, termasuk dua hat-trick dalam dua laga beruntun yang hanya berjarak tiga hari. Hat-trick pertama Benzema ciptakan ke gawang Real Valadolid di pekan ke-27 La Liga. Real Madrid memenangi laga tersebut 6-0. Bagi Benzema, itu adalah hat-trick keempatnya di La Liga sekaligus yang kedua ke gawang Real Valadolid. 5. Hat-trick ke gawang Barcelona di Copa del Rey 2022-2023 Selang tiga hari kemudian, Benzema menorehkan hat-trick keduanya musim ini. Tak tanggung-tanggung, ia melakukannya ke gawang Barcelona di Camp Nou. Tiga gol Benzema membawa Real Madrid membantai Barca 4-0 pada lag kedua semifinal Copa del Rey. Berkat hasil tersebut, Real Madrid unggul agregat 4-1 dan berhak melaju ke final. Benzema sendiri juga membuat catatan gemilang. Ia jadi pemain Real Madrid pertama yang mencetak hat-trick ke gawang Barcelona sejak Ivan Zamorano pada 1995. 5 hat-trick dalam dua musim terakhir membuktikan betapa Karim Benzema sedang gacor. Kemungkinan besar, gol-gol akan terus mengalir darinya pada sisa musim ini. Prediksimu, berapa total gol yang akan dibukukan Benzema hingga akhir musim 2022-2023? Silahkan tinggalkan jejak di kolom komentar. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax